Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2017 dengan judul Dead Buddy. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang tengah merayakan kelulusan mereka di sebuah kabin sambil melakukan sebuah permainan yang bernama Dead Buddy. Namun di tengah-tengah permainan beberapa orang dari mereka ditemukan tewas mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi kita ikuti saja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di satu malam seorang wanita berlari di tengah hutan. Sepertinya ia berusaha bersembunyi dari seseorang yang berupaya membunuhnya. Dari balik gubuk wanita itu mengambil sebuah batu besar dan bersiap-siap menyerang pria tersebut. Namun saat ia menyerang dengan mudah psikopat tersebut menjatuhkannya. Kita kemudian diperlihatkan sebuah flashback 12 jam sebelum itu terjadi. Di mana terlihat seorang pria bernama Dominic tengah mempersiapkan kabin milik ayahnya. Yang mana di sana akan diadakan perayaan pelulusannya bersama beberapa teman lainnya. Di sana rupanya sudah ada dua orang temannya yang bernama Kevin dan Mariko. Yang mana mereka adalah siswa pertukaran pelajar yang berasal dari Jepang. Setelah membangunkan mereka ia kedatangan teman lain yang bernama Ilsa. Dan rupanya Ilsa mengajak pacarnya yang bernama Dwayne dan satu teman lainnya bernama Sarah. Dom terlihat komplain ke Sarah karena ia mengajak orang-orang yang bukan teman satu geng mereka. Ia mengatakan mereka tak termasuk dalam geng satu sekolah mereka dan itu akan membuat suasana sedikit canggung dan semacamnya. Ilsa pun beralasan kalau ia takut pergi sendirian karena itulah ia mengajak pacarnya. Sementara si Sarah ini adalah temannya si Mariko Jepang yang rencananya akan ia jodohkan dengan Dominic. Dominic masih saja terlihat kesal namun dengan sedikit rayuan Dominic akhirnya mengizinkan mereka ikut bergabung. Tak lama kemudian satu persatu teman geng lainnya pun datang. Ada Marcus, Rumor, ada juga Ellie dengan membawa skop di tangannya. Dom menanyakan untuk apa ia membawa skop. Ellie menjawab untuk berjaga-jaga siapa tahu kabin Dominic tak punya toilet. Jadi mungkin ia harus membuat toilet sendiri di alam bebas dengan skop tersebut. Setelah semua berkumpul Ilsa memperkenalkan Dwayne pada semua temannya. Termasuk pada Marcus yang merupakan cinta monyetnya di sekolah dulu. Setelah berbincang-bincang mereka pun pergi ke sungai. Semua nampak begitu menikmati kebersamaan mereka akan tetapi rumor terlihat menunjukkan sikap yang berbeda. Ia berkata pada Marcus entah kenapa ia merasa keberadaannya seperti tak diharapkan oleh teman-temannya. Ia beranggapan Dominic mengundangnya hanya karena ia bersahabat dekat dengan Marcus. Ia masih ingat di masa-masa sekolah ia selalu saja salah di mata kawan-kawannya. Ia selalu menjadi bahan bulian mereka. Namun Marcus berusaha menguatkannya dan memintanya melupakan masa-masa sekolah dulu. Karena itu sudah berakhir. Sepulang dari sungai malam itu suasana kabin benar-benar meriah. Namun di antara keseruan tersebut rumor terlihat menyendiri. Beberapa saat kemudian terlihat Ilsa dan Marcus tengah berduaan di luar kabin. Ilsa pun bercerita kalau Duen bukanlah pacarnya. Ianya menganggap Duen sebagai teman dan pengisi kesepiannya. Mereka pun berbincang kesana kemari dan sepertinya mereka pun mulai saling jatuh cinta. Saat malam mulai larut mereka semua pun kehabisan bahan obrolan. Kenji pun berniat bermain ponsel namun sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Akhirnya di saat semua bingung pada mau ngapain rumor mengajak mereka bermain permainan jadul yang bernama Dead Body. Jadi satu orang di antara mereka akan menjadi mayat dan yang lain harus menebak siapakah pembunuhnya. Rumor kemudian membagikan secara acak secari kertas pada semua temannya. Yang dari semua kertas ada kertas yang bertuliskan pembunuh. Jadi nanti ketika lampu dimatikan semua diminta bersembunyi dan membuka isi kertas yang mereka dapat. Ketika mereka mendapatkan kertas yang bertuliskan pembunuh ia harus membunuh satu temannya dengan cara menepuk tubuhnya. Dan setelah terdapat satu korban mereka yang tersisa harus menebak orang yang memegang kertas bertuliskan pembunuh. Permainan pun akhirnya dimulai dan rumor kemudian mematikan lampu. Semua teman-temannya mulai berpencar mencari tempat bersembunyi. Sarah yang saat itu tak ingin ikut bermain terpaksa bergabung karena Mariko memaksanya. Mariko kemudian mengajaknya ke basement karena disana banyak tempat untuk bersembunyi. Di saat semua mencari tempat bersembunyi seseorang terlihat mengambil sebilah pisau sungguhan dari dapur. Mariko yang bersembunyi sambil bermain ponsel tiba-tiba didatangi seseorang. Ia kemudian dipekap dan ditusuk berulang-ulang kali. Sarah yang samar-samar mendengar suara berisik tersebut mencoba memanggil Mariko. Tapi ia tak mendengar jawaban darinya. Sarah kemudian turun dan memanggil teman-temannya. Ia mengatakan telah terjadi sesuatu yang aneh dengan Mariko. Namun teman-temannya tak ada yang percaya dan mengatakan mungkin Mariko bersembunyi di kamar Kevin. Ia merasa kesal karena tak ada yang percaya padanya. Malahan ia dikatakan terlalu terpengaruh permainan tersebut. Akhirnya Sarah pun keluar dari permainan dan memilih berada di luar kabin. Akhirnya permainan kembali dilanjutkan tanpa Sarah. Rumor mematikan lampu dan semua kembali bersembunyi. Ilsa yang saat itu mencari tempat persembunyian memilih tempat di salah satu kamar. Saat ia bersembunyi di bawah ranjang tiba-tiba ponselnya dijatuhi tetesan darah. Sontak ia berteriak histeris melihat darah tersebut berasal dari tubuh Kevin. Mendengar teriakan Ilsa semua datang ke kamar dan melihat mayat Dominic, Mariko dan juga Kevin di atas ranjang. Semua pun panik ketika mengetahui kalau mereka bertiga mati sungguhan. Semua mulai ketakutan ditambah lagi ketika Ellie mencoba menelpon 911, sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Tak lama kemudian, Dwayne datang dari gudang sambil membawa beberapa perkakas seperti tembakan paku, sekop, gergaji dan juga palu. Ia mengatakan kalau mereka harus tetap berada di dalam dan berjaga-jaga karena si pembunuh mungkin mengincar mereka juga. Dan kemungkinan si pelaku masih berada di dalam rumah. Dwayne menyuruh mereka mengambil perkakas tersebut dan mengajak mereka memburu si pelaku selagi ia masih berada di dalam. Akan tetapi Marcus kurang setuju dan mengajak mereka kembali ke kota selagi masih ada kesempatan. Namun Dwayne melarangnya pergi. Ia berpikir mungkin si pelaku tak sendirian. Bisa saja pelaku yang lain sekarang berada di luar kabin. Akhirnya diputuskan mereka memburu si pelaku yang mereka pikir masih bersembunyi di dalam kabin. Mereka pun berpencar dan menyisir ke setiap ruangan kabin. Dimana saat memeriksa jendela Dwayne menemukan sebuah tas dan membukanya. Di sana Dwayne menemukan sebuah buku diari yang menyebut kalau selama ini Ia sering mengikuti kemana Mariko pergi. Dan orang yang memiliki diari tersebut sangat menyukai Mariko. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya ketika mengetahui fakta kalau Mariko berpacaran dengan Kenji. Dan setelah dilihat-lihat rupanya diari tersebut adalah milik rumor. Karena tak menemukan apapun semua kembali ke ruang utama. Di sana rumor mulai beropini kalau ia yakin pembunuh tersebut tak datang dari hutan belantara. Namun bisa jadi pembunuh itu ada di antara mereka. Bisa dikatakan salah satu dari mereka adalah pembunuh tersebut. Rumor sepertinya mencurigai Dwayne dan berusaha menggiring opini teman-temannya agar berpendapat serupa. Karena selama ini ia tak pernah ada masalah dengan kelompok mereka sebelum kedatangan Dwayne. Dwayne pun merasa tersinggung dan ia emosi. Hingga ia berniat menghajar rumor. Namun Marcus berusaha membela rumor dan menenangkan Dwayne. Saat situasi tenang kembali Dwayne mengeluarkan buku diari rumor. Dan membacakan semua curhatan rumor tentang rasa kecewanya pada Mariko. Mendengar itu semua semua orang sekarang malah berbalik mencurigai rumor. Rumor mengakui kalau itu adalah buku diarinya. Tapi ia menyangkal telah melakukan pembunuhan tersebut. Rumor terus berusaha membela diri dan kembali menuduh Dwayne. Menurutnya ia adalah orang baru dan mereka tak pernah tahu latar belakang Dwayne. Dan selain Dwayne, rumor juga mencurigai Sarah. Sementara itu Sarah yang berada di luar kabin mendengar sesuatu dari semak-semak. Setelah diperiksa rupanya ada seorang pria yang terikat di pohon. Ia kembali berlari masuk ke dalam kabin tapi ia tak menyadari kalau sekarang semua orang mencurigai dirinya sebagai pembunuh. Semua lalu membawa Sarah ke atas dan mereka sama sekali tak mau mendengar penjelasan Sarah. Dan apa yang baru saja ia lihat di luar kabin. Mereka hanya berpikir orang terakhir yang bersama Mariko adalah Sarah. Jadi Sarah adalah pelakunya. Mereka langsung membawa Sarah ke kamar dan membawa golnya diranjang bersama tiga mayat tadi. Mereka kembali ke ruang utama dan disana Ilsa mencoba membela Sarah. Karena menurutnya tak mungkin Sarah dapat membunuh tiga orang secara bersamaan. Tapi semuanya tak ada yang peduli dengan pendapat Ilsa. Terlihat mereka berempat kompak menuduh Sarah. Karena ia adalah teman Mariko dan mungkin saja mereka memiliki konflik yang tak mereka ketahui. Akhirnya karena tak ada yang mendengar kata-katanya Ilsa hanya meminta agar Sarah tak dikurung bersama para mayat. Ia merasa kasian pada Sarah dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Dan ia yakin sekali kalau Sarah bukan pelakunya. Akhirnya semua setuju untuk memindahkan Sarah ke tempat lain. Mereka pun berpencar untuk mencari tempat yang cocok untuk mengurung Sarah. Ketika semua pergi tiba-tiba Ilsa mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dan tiba-tiba saja terjadi pemadaman listrik. Ellie yang ketakutan kemudian terlihat keluar dari kabin. Di luar kabin Ellie mendengar suara berisik dari semak-semak. Saat ia melihat ke sekitar tiba-tiba dari belakang seseorang menyerangnya. Dan setelah Ellie terkapar orang tersebut menggergaji lehernya sampai kepalanya putus. Di tempat lain Ilsa tak sengaja melihat orang di luar kabin yang ia pikir adalah Ellie. Marcus pun datang mengampirinya dan mengajak Ilsa memeriksanya. Akan tetapi setelah sampai di sana mereka syok berat. Melihat rumorlah yang berdiri di sana dengan tangan yang penuh lumuran darah. Dwayne kembali menuduh rumor sebagai pelakunya. Tentu saja ia membantah. Dan mengatakan ia baru saja sampai di sana dan mendapati Ellie sudah seperti itu. Tapi semua tak ada lagi yang percaya dengannya meskipun rumor memberikan bermacam-macam alasan. Rumor pun mencoba meminta bantuan Marcus sahabatnya. Dan mulai membuat Marcus percaya kalau Dwayne adalah pembunuh yang sebenarnya. Dwayne yang marah berusaha memukul rumor. Sehingga rumor pun berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Dan Dwayne pun juga ikut berlari menyusulnya. Ilsa lalu mengajak Marcus kembali ke kota. Karena ia yakin salah satu di antara Dwayne dan juga rumor adalah pelaku yang sebenarnya. Akan tetapi sebagai sahabat yang telah mengenal rumor bertahun-tahun. Marcus merasa rumor bukanlah pelakunya. Ia pun mencoba meyakinkan Ilsa tentang hal tersebut. Akhirnya untuk memastikan keselamatan rumor ia pun menyusulnya ke dalam hutan. Sementara Ilsa memutuskan untuk menunggu mereka kembali. Tak lama kemudian Ilsa mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dan di sana ia melihat seseorang mengambil kapak di belakang kabin. Ia lalu berlari ke dalam hutan sementara psikopat tersebut terus mengejarnya. Ketika ia merasa telah cukup jauh, Ilsa pun bersembunyi sambil membawa sebuah daan pohon. Ketika psikopat tersebut mendekat, Ilsa langsung mengantamkan daan tersebut. Dan ia kembali berlari. Rumor yang saat itu bersembunyi di dekat sana pun keluar melihat seseorang melewati persembunyiannya. Tadinya ia pikir itu adalah Ilsa. Namun rupanya yang muncul malah psikopat bertopeng. Yang kemudian memukul kepala rumor dengan palu. Setelah itu si pelaku berusaha menyembunyikan mayat rumor ke dalam hutan. Sementara itu Ilsa akhirnya kembali bertemu Markus. Ia pun menceritakan kalau tadi ada seseorang yang berniat membunuhnya. Ia lalu mengajak Markus kembali ke mobil dan segera pergi dari sana sebelum psikopat itu kembali. Tak seberapa lama Dwayne muncul dan mengatakan ia kehilangan jejak rumor. Mendengar hal tersebut, Markus pun terlihat tenang mengira rumor berhasil selamat dari Dwayne. Markus kemudian kembali meyakinkan Dwayne kalau pelakunya bukanlah rumor. Karena tadi si pelaku baru saja berusaha membunuh Ilsa. Ilsa pun tiba-tiba teringat dengan Sarah. Mereka kemudian kembali ke kabin untuk menjemputnya. Namun sesampainya di kamar rupanya Sarah berhasil melepaskan Borgol. Melihat hal tersebut, mereka pun kembali bingung dan kembali mencurigai Sarah sebagai pelakunya. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke mobil. Namun sebelumnya mereka berusaha menemukan rumor ke dalam hutan. Mereka menyusuri hutan namun mereka malah menemukan rumor yang sudah tak bernyawa. Hal tersebut membuat Markus tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri. Karena membiarkan sahabatnya terbunuh seperti itu. Yang lain berusaha menenangkannya dan mengajaknya segera meninggalkan tempat itu. Dan singkat cerita setelah menyusuri hutan mereka akhirnya sampai di tempat mobil Dwayne. Namun Dwayne menyadari kalau seseorang berusaha mencuri mobilnya. Dan tak lain itu adalah Sarah. Dwayne langsung menodongkan tembakan paku ke arah Sarah. Dengan muka ketakutan Sarah berusaha mengatakan kalau bukan ia pelakunya. Dan ia malah mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Namun Dwayne tak mau mendengar alasan Sarah. Dan langsung menembakkan paku ke arahnya. Tentu saja Markus dan Ilsa sangat syok melihat apa yang dilakukan Dwayne. Padahal sepertinya Sarah berusaha mengatakan sesuatu. Mereka akhirnya naik ke mobil dan terlihat Dwayne berusaha menyalahkan mobil dengan cara lama. Karena ia lupa membawa kunci mobilnya. Sementara itu Markus berusaha menenangkan Ilsa. Yang terus menangisi kematian teman-temannya. Saat itulah ia teringat kembali kalau ia sempat memukul kepala si pelaku dengan dahan pohon. Dan saat mereka melihat ke arah Dwayne terlihat bagian telinga Dwayne berdarah. Saat itulah mereka pun menyadari kalau Dwayne adalah si pembunuh. Markus mulai bertanya kenapa Dwayne kepalanya berdarah. Dan juga kenapa ia membunuh Sarah ketika ia mau mengatakan siapa pembunuh sebenarnya. Dwayne pun langsung menyadari kalau kini Sarah dan Markus mencurigainya. Ia lalu berusaha mengambil pisau dari dashboard namun Markus dengan cepat menahan tangannya. Sementara Ilsa menjerat leher Dwayne dengan tambang sampai ia tewas kehabisan nafas. Markus kemudian turun dan berusaha menenangkan Ilsa yang masih tak percaya kalau ia baru saja membunuh Dwayne. Markus pun mengatakan kalau mereka sekarang harus segera pergi dari sana. Akan tetapi tanpa mereka sadari di saat yang sama seseorang tengah mengawasi mereka dari balik semak-semak. Ketika Markus telah berhasil menyalakan mobil, psikopat tersebut muncul dan memukul Markus dengan palu. Setelah itu terjadilah perkelahian antar psikopat tersebut dengan Markus. Hampir saja Markus dapat mengalahkan psikopat tersebut. Namun psikopat itu menusukan pisau beberapa kali ke lambung Markus. Ketika Markus sudah tak berdaya, psikopat tersebut kembali dan menghantamkan skop ke kepalanya. Sementara Ilsa berlari masuk ke dalam hutan. Psikopat itu kemudian mengejar Ilsa yang kini satu-satunya masih hidup sampai sekarang. Ilsa yang telah masuk jauh ke dalam hutan pun sadar kalau psikopat tersebut kini sedang memburunya. Ia lalu bersembunyi sambil membawa sebuah batu besar. Saat psikopat itu mendekat, Ilsa pun menyerangnya. Tapi rupanya psikopat tersebut sudah membaca pergerakan Ilsa. Ilsa pun berhasil dijatuhkan dan dihantam skop olehnya. Disanalah kemudian psikopat tersebut membuka topeng yang rupanya dia adalah Dominic. Tentu saja Ilsa tak menyangka sedikitpun karena ia menyaksikan sendiri mayat Dominic, Kevin, dan Mariko di atas ranjang. Dominic lalu menceritakan kalau dari awal ia sudah merencanakan pembunuhan atas Kevin, Mariko, dan juga dirinya. Karena ia merasa sakit hati mendengar mereka bertiga berada di posisi tiga teratas dan mendapatkan kesempatan berkuliah di Universitas Hafar. Dan karena itulah ayah Dominic sangat marah dan malahan membantunya merencanakan pembunuhan tersebut. Ia juga mengakui kalau ia tadinya sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Bahkan ia dibantu oleh ayahnya untuk mendapatkan seorang gelandangan untuk dijadikan tersangka palsu. Yang mana gelandangan itulah pria yang temukan Sarah terikat di dalam hutan. Tadinya semua sudah berjalan sesuai rencana namun Ilsa menemukannya bersama Kevin dan Mariko. Mau tak mau ia pun akhirnya berpura-pura mati. Semua rencananya jadi berantakan dan malahan ia sekarang jadinya harus membunuh teman-temannya semua. Akhirnya setelah semuanya jelas Ilsa melempar tanah ke wajah Dom dan kemudian ia berlari kembali ke mobil Duane. Di sana ia mencari-cari sesuatu dan menemukan alat menembak paku. Saat itulah Dominic juga muncul. Namun karena jarak Dominic terlalu jauh Ilsa hanya bisa menembakkan satu paku di kaki Dominic. Dom kemudian dengan cepat menyerang Ilsa dan berhasil membuatnya tak berdaya. Dan ketika Dominic mau menghantamnya dengan sekop, tiba-tiba seseorang menembakkan sebuah paku ke kepala Dominic. Dan itu rupanya adalah Sarah yang ternyata masih hidup. Akhirnya Dominic pun tewas saat itu juga. Dan tak hanya Sarah, rupanya Marcus juga selamat dari kejadian tersebut. Ilsa kemudian membawa mereka kembali ke kota untuk mendapatkan perawatan secepatnya. Di dalam mobil, ia membuka sobekan kertas yang ia dapat. Dan itu bertuliskan pembunuh. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.